Selamat pagi Tuhan, biarlah firman Tuhan itu menjadi Bukti dalam hidup kita, kemudian Akhirnya kita pun dapat menjadi pesan Bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang Yang ada di sekitar kita, karena firman Tuhan pasti berhasil Kalau firman Tuhan pasti berhasil, maka Manifestannya dalam hidup kita tentu Juga dahsyat, haleluya, luar biasa Kita buka hati kita untuk menerima kebenarannya Let us come to the Lord And say thank you for this day Oh Father, terima kasih buat hari ini Hari yang kau beri untuk kami Kami akan terima firman-Mu lagi dan kami berjalan Dalam rencanamu We receive again your word and we will walk Throughout the day Through your word, with your word, haleluya Amin, amin Praise the Lord, pagi hari ini Tuhan mengingatkan lagi kepada saya Untuk saya bagikan kepada anda Ketika dia berkata Let there be light Waktu dia berkata Jadilah terang Maka terang pun jadi Kita harus tahu ketika Tuhan berfirman Let there be light Every time he speaks his word Setiap kali Tuhan melepaskan firman Maka dia melepaskan berkat Puji Tuhan Tagline pada pagi hari ini adalah Firman adalah terang Dan terang itu adalah berkat Kita harus tahu ya Setiap kali kita menerima firman Setiap kali dia berfirman Maka sesungguhnya terang Tuhan datang Dan waktu terang Tuhan datang Karena firman Tuhan diucapkan Maka berkat Tuhan itu datang So begini Setiap kali dia berfirman Berkat itu ada Setiap kali dia berfirman Maka terang itu datang Terang datang Berkat itu datang Kemudian dia berkata Dia melatih kita untuk menerima firman Supaya kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain Keberadaan kita Seperti terang itu datang Keberadaan kita bagi orang lain Itu harus seperti terang itu datang Menyinari kegelapan So when the light comes in the dark Then the dark goes Pergi Gone Ketika terang itu datang Maka kegelapan itu pergi Jadi waktu kita terima firman Area hidup kita menjadi terang Dan terang itu adalah berkat yang menguasai kita Dan Tuhan pun mau kita menjadi berkat bagi orang lain Terpujilah dia Makanya kemarin Saya bagikan tentang How to bless the Lord Waktu kita memberkati dia Mengucap syukur kepada dia Karena kita menerima berkat Kita memberkati dia Kemudian kita memberkati keluarga kita Dan kita memberkati pekerjaan kita Maka hidup kita pun akan dipenuhi dengan berkat Saya mau aja kita lihat Ada ayat yang terambil dalam kejadian 12 Ayat yang kedua Genesis chapter 12 And the second verse Kejadian pasal yang ke-12 Ayat ke-2 dikatakan begini Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Ini firman Tuhan keluar kepada Abraham Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Oh haleluya I will bless you I will cause you to make a great nation And bless you Aku akan dikatakan membuat engkau menjadi besar Dalam bahasa Inggris I will make you a great nation I will bless you And make your name great And you shall be a blessing Aku akan membuat namamu Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Sehingga namamu menjadi masyur Kemudian dikatakan Engkau pun akan menjadi berkat Terpujilah Tuhan Nah Kalau Tuhan Firman Tuhan berkata demikian Jadi waktu dia melepaskan firman kepada Abraham Maka dia melepaskan terang kepada Abraham Maka artinya dia pun melepaskan berkat Supaya kamu Abraham Kamu pun akan menjadi berkat bagi banyak orang So when I speak blessing You shall be a blessing And you will also speak blessing to others Oh praise the Lord Waktu aku melepaskan firman Aku memberkati kamu Kamu pun akan menjadi berkat Artinya kamu pun akan melepaskan berkat kepada orang lain Nah ini yang Tuhan mau Supaya hidup kita seperti itu Kita menerima firman Kita menerima terangnya Kita menerima berkatnya Kita masuk di dalam terangnya Maka kita pun akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan Dan Tuhan mau hidup kita seperti itu Di tengah-tengah kegelapan Di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengerti Tidak memahami Keadaan ini Maka ketika kita ada di situ Kita akan beri jawaban bagi banyak orang We shall be a light Kita akan beri jawaban bagi banyak orang Dan orang-orang akan melihat hidup kita Dan orang-orang akan tahu Bahwa keadaan kita adalah jawaban bagi orang banyak Kita akan beri berkat Latilah dirimu Untuk melepaskan perkataan seperti yang kita terima dari dia Kita harus eksersis Apa yang kita ucapkan Itulah yang harus kita terima dari dia Tapi kita harus sadari betul-betul Karena Kalau kita tidak demikian Maka nanti kita menerima terang Tapi ucapan kita berbeda Orang-orang yang ucapannya berbeda dari firman Tuhan Sesungguhnya adalah orang-orang yang Tidak memahami apa yang Tuhan katakan Kita harus tahu betul Ketika kita terima firman Kita sedang menerima berkat Dan hidup kita diterangi oleh firman Dan akhirnya kita menjadi cahaya Kita menjadi berkat Lalu kalau kita menjadi berkat Maka kita akan Di tengah-tengah kegelapan Kita akan menerangi Kegelapan yang ada di sekeliling kita Nah kegelapan tidak akan menguasai lagi Sekeliling kita Dan Tuhan mau kita seperti itu Becoming a blessing Is when we know We receive the blessings from the Lord And then we are going to speak blessings Kita akan melepaskan berkat lagi kepada orang lain Jadi ini sebuah gaya hidup Kita pun akhirnya kepada Tuhan Kita berkata I bless you Lord Aku mengucap syukur Because you are my blessings Blessing welcomes blessings Berkat itu akan memanggil berkat Jadi waktu hidup kita Mengerti bahwa firman Tuhan telah datang Kepada kita Maka kita pun berkata Terima kasih Tuhan Aku pun akan menjadi berkat Bagi banyak orang Inilah yang Tuhan kendaki Di hari-hari terakhir ini Karena itu Setiap anda yang menyaksikan live streaming Apapun kondisi Yakinkan di dalam dirimu Bahwa ketika Tuhan berfirman kepada anda Maka Tuhan sedang melepaskan berkat itu Yakinkan dirimu When he speaks When you hear the word of God That means God is blessing you Kalau Tuhan memberkatimu Tidak mungkin ada kegagalan Tidak mungkin Kalau Tuhan memberkati kamu Maka kamu pun akan benar-benar mengalami berkat Kemudian kamu akan menjadi berkat Bagi orang lain Oh haleluya Terpujilah nama Tuhan Maka kita akan lihat perbedaannya nih Di tengah-tengah kesulitan Di tengah-tengah ketidakpastian Anda berbeda Di tengah-tengah ketakutan Anda berbeda Di tengah-tengah goncangan Anda tidak tergoncang Sebab apa? Sebab firman Tuhan Yang kita terima Kita betul-betul sadari Kita betul-betul pahami Bahwa firman Tuhan Terang Tuhan Itulah berkat bagi hidupku Dan aku mau masuk ke dalamnya Kemudian aku mau menjadi berkat I will speak What I hear from the Lord Aku akan melepaskan perkataan Seperti yang aku terima dari dia Kalau aku menerima firman Yang memberkati aku Maka aku pun akan Melepaskan perkataan yang sama Sehingga Tidak ada lagi Perkataan-perkataan Yang berasal dari musuh Yang adalah intimidasi Yang adalah kekhawatiran Yang adalah ketakutan Dapat menguasai aku lagi Tidak ada Sebab apa yang ku terima dari dia Aku hidup di dalam hidupku Kemudian aku lepaskan lagi Kepada banyak orang Bahkan aku bersyukur kepada dia Yang telah memberkati aku Dan aku mau hidupku juga Menjadi berkat bagi banyak orang lain Bagi keluarga ku Dan juga kepada dia Yang telah memberkati aku Itu dia yang Tuhan mau katakan Maka itu betul-betul tangkap firman Tuhan ini Saya yakin Kita hidup di hari-hari terakhir Dimana firman Tuhan itu akan menggenapi Firman Tuhan akan membuktikan Bahwa apa yang dia katakan Itu betul-betul nyata Sebab apa yang firman Tuhan katakan Firman Tuhan tidak pernah gagal Ketika dia berfirman Maka firman yang datang ke bumi Tidak pernah kembali kepadanya Dengan sia-sia Sebab waktu dia melepaskan firman Dia berkata Let there be light Let there be a blessing Let there be a life Biarlah disitu ada berkat Biarlah disitu ada kehidupan Maka firman Tuhan Membuktikan Apa yang diucapkannya Dia mau supaya firmannya berhasil dalam hidup kita Juga supaya kita jadi berkat Bagi orang lain Praise the Lord Inilah pesan yang saya terima Pagi hari ini Kiranya Tuhan Menyertai Anda Dan memberkati hidupmu Dan jadilah berkat dimanapun Anda berada Speak the blessing Speak the word of God Maka orang lain pun Akan menikmati Apa yang kita ucapkan Karena apa Tugas kita adalah Untuk menjadi terang Di tengah-tengah kegelapan Untuk menjadi terang Artinya juga Kita harus bisa Kenapa kita berkata ya Menjadi terang dan garam Karena garam itu punya Mampu Menguasai Katuk keadaan Dari yang tawar menjadi asin Orang-orang yang sudah tawar hidupnya Menjadi bergairah kembali Karena keberadaan kita Ini penting When we receive the light You be the light Artinya Kamu akan membuat suasana yang tawar Menjadi bermakna kembali Sehingga orang-orang termotivasi kembali Masih ada pengharapan Bersama-sama dengan firman Menerima firman Tinggal di dalam firman Masih ada harapan Amin Sampai jumpa lagi Dalam pernungan berikut Tuhan ismu berkati Shalom be over you Your work Your family Whatever you do Shalom Berkat Tuhan Perkatan Tuhan Itu ada bersama-sama Dengan kita semua Sampai jumpa lagi Dalam pernungan berikut I love you I love you And I love you Stay focused Stay blessed Stay rejoiced Stay on fire Stay deep in this revelation Stay alive And stay connected Di dalam firman Di dalam terang Tidak ada kegelapan Tidak ada kegagalan Yang menguasai kita Yang ada adalah hidup Dan hidup itu Sudah dinyatakan Oleh Yesus Kristus Tinggal kita masuk Dan respon di dalamnya Terpujilah Tuhan Hallelujah Sampai jumpa lagi Puji Tuhan Praise the Lord Father thank you for your word Your word says Let there be light Here I am I receive your word And my life Shall be a light To the nations Hallelujah I receive your blessings And I shall speak the same So that my surroundings Shall be a blessing Sekelilingku Aku katakan Jadilah berkat Maka sekelilingku pun Akan benar-benar Menerima Dan mengalami berkat Dan akhirnya Sekelilingku pun Dapat kembali Kuterima Menjadi berkat Bagi hidupku Sebab aku melepaskan firmanmu Terima kasih Tuhan Ku berkati Buat mereka yang ada Di live streaming ini Tuhan Supaya ketika mereka Merespon di firman Tinggal dalam firman Lalu memperkatakannya kembali Maka sekeliling mereka Tidak ada kutuk Tidak ada kegelapan Tapi sekeliling mereka Adalah terang Dan adalah berkat Bukan hanya bagi orang lain Tapi juga bagi diri mereka sendiri Itulah yang ku berikan Kepadaku Telah ku teruskan Kepada mereka Terima kasih Bapak Haleluya Amin 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 Praise the Lord Yes Amin Amin Amin